Intro Apa yang dia ceritakan tuh adalah kabar bohong, fitnah, dan pemutar balikan fakta Roy Suryo tak surut meski Eko Kun tadi ngaku hanya canda Roy Suryo tak surut untuk melaporkan pegiat media sosial Eko Kun tadi dan Mas Joprai ke polisi terkait konten candaan satire yang membawa namanya Eko sudah mengaku bahwa konten tersebut hanya candaan Konten video tersebut diunggah di channel Youtube 2045 TV Politikus Partai Demokrat ini menilai konten Youtube Eko Kun tadi dan Mas Joprai sudah mencemarkan nama baiknya Roy Suryo melaporkan Eko Kun tadi dan Mas Joprai ke Polda Metro Jaya Keduanya dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama BA, yang paling menarik nama terlapornya sudah tertulis Jadi bukan lagi dalam lidik penyelidikan Penyidik sudah menyimpulkan nama terlapornya iya Jadi bukan lagi dalam lidik, nama terlapornya jelas, saudara Eko Kun tadi dan Mas Joprai Itu jelas tertulis nama terlapornya, Ujar Roy di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 4.6 Laporan Roy Suryo tercatat di Polda Metro Jaya dengan nomor registrasi LPB 2865 V2021 SPKT Polda Metro Jaya, tanggal 4 Juni 2021 Laporan itu kini akan ditangani di Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya Konten Satire Ada pun konten yang dilaporkan itu bertajuk Eko Kun tadi dan Mas Joprai, Dewa Panci bikin ulah lagi, prakontrol tanda pagar 36 Konten tersebut berupa diskusi antara Eko Kun tadi dan Mas Joprai soal kasus Roy Suryo dan Laki Alam Syah Yang diposting pada tanggal 29 Mei 2021 Konten Satire itu juga menyinggung persoalan Roy Suryo sewaktu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Menurut Roy Suryo, apa yang dibicarakan oleh Eko Kun tadi dan Mas Joprai di akun channel tersebut tidak sesuai dengan fakta menurut versinya Apa yang dia ceritakan di dalam sini adalah dia berusaha menceritakan kejadian laka lantas saya dengan saudara Laki Alam Syah Tetapi dari versi dia yang sudah diputarbalikkan fakta dan bahkan dia sengaja menyebut beberapa kasus lain yang mana kasus-kasus itu dia putarbalikkan seluruhnya Kata Roy Suryo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 4 Juni 2021 Namanya disebut 33 kali Roy Suryo meyakini konten Youtube dari Eko Kun tadi dan Mas Joprai ditujukan kepadanya Meski di awal keduanya menyebut bahwa inisial, RS, ini bukan Roy Suryo Bahkan dia mencatat namanya puluhan kali disebut dalam konten tersebut Dia menyebut, saya tidak menyebut nama, hanya menyebut RS Tapi saya hitung dia menyebut nama Roy Suryo dalam video itu ada 33 kali Jadi dia tidak bisa lari lagi, saya sudah menghitungnya dan angkanya 33 kali dia sudah menyebut nama, ujar Roy, melalui IT Hashtag Roy Suryo dihapus Sementara itu, pengacara Roy Suryo, Pitra Romadoni, menambahkan pihaknya mencatat ada upaya Eko Kun tadi dan Mas Joprai menghilangkan barang bukti Pasalnya, dalam hashtag yang terbuat video Youtube keduanya, nama Roy Suryo yang semula dicantumkan kemudian dihilangkan Ini telah dilakukan editing dokumen elektronik, jadi yang bersangkutan diduga telah menghilangkan barang bukti dengan mengedit kata-kata tadi yang semula ada nama Roy Suryo dan sekarang tidak ada lagi dibuat dia, ujar Pitra, tanggapan Eko Eko Kun tadi disebut busur oleh Roy Suryo Eko pun mengaku sedang bercanda saat itu Yang gak apa-apa, Roy Suryo lagi bercanda, kata Eko Kun tadi saat dihubungi detik.com, Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021 Eko kemudian menyinggung status Roy Suryo, yang merupakan pejabat dan mantan menteri Menurut Eko, dengan status tersebut, Roy Suryo memiliki kebebasan untuk menyebut orang lain sesuka hati Namanya orang besar, bekas pejabat, punya hak ngata-ngatain orang Kalau kita rakyat kecil kan gak punya hak bercandain pejabat, ungkap Eko Dia menambahkan, meski mengklaim konten Youtubenya yang dipermasalahkan Roy Suryo dianggap sebagai materi bercanda semata Eko Kun tadi mengaku sebagai rakyat biasa dia harus siap dipolisikan oleh Roy Suryo yang berstatus pejabat Saya rakyat kecil gak bisa apa-apa kalau Roy Suryo kan pejabat, jadi dia punya hak ngata-ngatain saya buser Saya gak punya hak ngata-ngatain dia Risikonya rakyat kecil ngata-ngatain pejabat dia dilaporin polisi, jelasnya Roy Suryo minta Eko fokus pada kasus Sementara itu, Roy Suryo meminta Eko mengatakan hal serupa kepada penyidik jika nanti dilakukan pemanggilan Silakan sampaikan jawaban tersebut di depan penyidik ke Polda Metro Jaya Kata Roy Suryo saat dihubungi Detikkom, Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 Menurut Roy, kasus tersebut kini telah bergulir di Polda Metro Jaya Baik Eko Kuntadi maupun Mas Joprai pun telah terdaftar sebagai terlapor dalam kasus tersebut Untuk itu, Roy mengimbau tiap klarifikasi dari keduanya ditujukan langsung kepada penyidik Termasuk, lanjut Roy, alasan keduanya menghilangkan kata Roy Suryo dalam konten Youtube mereka Politikus Partai Demokrat ini menambahkan langkah tersebut sebagai bentuk upaya keduanya untuk menghilangkan barang bukti Polda sudah memegang bukti screenshot awal ketika nama saya sudah ada semua Awalnya kan hashtag Roy Suryo, terus menjadi kasus Dewa Panci Roy Suryo, lalu sekarang sudah menghilangkan semua Sampaikan juga penghilangan barang bukti yang mereka lakukan ke depan penyidik, terang Roy Roy Suryo mengaku akan fokus mengikuti proses hukum dari laporan Eko Kuntadi dan Mas Joprai yang telah dia layangkan Terkait ucapan maaf dari Eko Kuntadi, Roy tetap berkuku keduanya harus mengikuti proses hukum yang tengah berjalan Kenapa dia baru berpikir itu sekarang? Artinya, silakan hadapi saja kasus hukumnya, ungkap Roy, news.detik.com Ini konten Youtube Eko Kuntadi Mas Joprai yang disoal Roy Suryo Roy Suryo melaporkan pegiat media sosial Eko Kuntadi dan Mas Joprai ke polisi terkait konten di channel Youtube 2045 TV Politikus Partai Demokrat ini menilai konten Youtube Eko Kuntadi dan Mas Joprai sudah mencemarkan nama baiknya Ada pun, konten yang dilaporkan itu bertajuk Eko Kuntadi dan Mas Joprai, Dewa Panci bikin ulah lagi prakontrol tanda pagar 36 Konten tersebut berupa diskusi antara Eko Kuntadi dan Mas Joprai soal kasus Roy Suryo dan Laki Alam Syah yang diposting tanggal 29 Mei 2021 Konten satir itu juga menyinggung persoalan Roy Suryo sewaktu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Menurut Roy Suryo, apa yang dibicarakan oleh Eko Kuntadi dan Mas Joprai di akun channel tersebut tidak sesuai fakta menurut versinya Apa yang dia ceritakan di dalam sini adalah dia berusaha menceritakan kejadian laka lantas saya dengan saudara Laki Alam Syah Tetapi dari versi dia yang sudah diputarbalikkan fakta dan bahkan dia sengaja menyebut beberapa kasus lain yang mana kasus-kasus itu dia putarbalikkan seluruhnya Kata Roy Suryo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 4 Juni 2021 Namanya disebut 33 kali Roy Suryo meyakini konten Youtube dari Eko Kuntadi dan Mas Joprai ditujukan kepadanya Meski di awal keduanya menyebut bahwa inisial, RS, ini bukan Roy Suryo Bahkan, dia mencatat namanya puluhan kali disebut dalam konten tersebut Dia menyebut saya tidak menyebut nama, hanya menyebut RS Tapi saya hitung dia menyebut nama Roy Suryo dalam video itu ada 33 kali Jadi dia nggak bisa lari lagi, saya sudah menghitungnya dan angkanya 33 kali dia sudah menyebut nama, Ujar Rod Hashtag Roy Suryo dihapus Sementara itu pengacara Roy Suryo, Pitra Romadoni menambahkan, pihaknya mencatat ada upaya Eko Kuntadi dan Mas Joprai menghilangkan barang bukti Pasalnya, dalam hashtag yang terbuat video Youtube keduanya, nama Roy Suryo yang semula dicantumkan kemudian dihilangkan Ini telah dilakukan editing dokumen elektronik, jadi yang bersangkutan diduga telah menghilangkan barang bukti Dengan mengedit kata-kata tadi yang semula ada nama Roy Suryo dan sekarang tidak ada lagi dibuat dia, Ujar Pitra Ini berarti ada unsur mensreya di dalam perbuatan tersebut dan saya lihat ada kesengajaan dari yang bersangkutan untuk menyerang harkat dan martabat Pak Roy Suryo, katanya lagi Roy Suryo melaporkan Eko Kuntadi dan Mas Joprai dengan dugaan pelanggaran IT Keduanya dilaporkan usai diduga melanggar pasal pencemaran nama baik Jadi ada dua aturan pidana yang kita laporkan Yang pertama IT-nya dan pasal pidana umumnya yakni yang diatur di dalam penghinaan di dalam UU pidana umum KUHP Dan pencemaran nama baiknya dalam pasal 27 UU IT, jelas Pitra Sebut, Dewa Panci Dalam konten video percakapan Eko Kuntadi dan Mas Joprai, keduanya membahas kasus rempetan yang menyangkut Roy Suryo dan Laki Alam Syah Namun, keduanya mengawali percakapan mereka dengan menyebut inisial RS sebagai Dewa Panci Jadi RS yang dikenal dengan sebutan Dewa Panci, kata Mas Joprai dalam video di channel Youtube 2045 TV Seperti dilihat detik kom, Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021 Eko Kuntadi kemudian merespons jika dia tidak boleh menyebutkan nama dari inisial RS tersebut Dengan nada satir, Eko Kuntadi lalu menyebut nama Roy Suryo dalam percakapan tersebut Kita jangan sebut nama ia Kita sebut Roy Suryo itu gak boleh, kata Eko Kuntadi Percakapan keduanya kemudian berlanjut soal serempetan Roy Suryo dengan Laki Alam Syah Mas Joprai membahas soal keluhan dari Laki Alam Syah di media sosial yang akhirnya dilaporkan oleh Roy Suryo Nah RS ini bro yang unik, dia yang nyerempet lalu artis Laki ini karena merasa gak diakomodir protesnya ke RS ini Lalu dia mengupload sebuah story diiknya yang setengah protes terhadap kelakuan RS Lumayan nabrak justru kabur, bilang ada wawancara TV tapi selesain dulu dong masalah kita Nah gara-gara statusnya ini, RS merasa tersinggung, kata Mas Joprai Terus dia bilang gini, wah saya laporkan berdasarkan UUIT pasal sekian karena dia telah membuat saya gak asik Karena iknya dibaca ribuan orang dan saya tensin, katanya lagi Eko Kuntadi kemudian menanggapi kembali Eko menyebut perbuatan Roy Suryo itu wajar mengingat statusnya sebagai mantan pejabat tinggi Wajar, mantan menteri, orang kuat, dia adalah sosok menteri yang penuh dengan bro, dengan masalah Bayangin, dia yang nyerempet, dia yang ngelaporin untuk hal lain, ujar Eko tanggapan Eko Kuntadi Eko Kuntadi telah angkat suara perihal laporan polisi dari Roy Suryo kepadanya dan Mas Joprai hari ini Dia menyebut konten yang dibuatnya hanya bercanda semata Ya kan kalau dari konten saya konten bercanda iya Tapi kan menanggapi konten bercanda itu berlebihan atau gak iya aku gak bisa bilang apa-apa Kontennya bercanda, materi bercanda, kata Eko saat dihubungi detikkom, Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021 Lebih lanjut, Eko Kuntadi mengaku siap menghadapi laporan Roy Suryo Eko Kuntadi menegaskan dirinya tidak akan lari dari permasalahan Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!